Oke teman-teman langsung aja di sini Untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian Kemudian buat proyek baru Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan video awalnya Nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan Nah jika mentahan video awal sudah kalian masukkan Kalian bisa geser ke bagian awal ya Kemudian pilih tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih yang bagian sini Lalu pilih yang dari perangkat Nah kemudian kalian masukkan back soundnya Untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi Video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah oke jika back sound sudah kalian masukkan Kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Nah di sini langkah selanjutnya Tinggal kalian buat aja tanda ya Di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya Di sini kalian play aja musiknya Nah di sini buat yang gak tau detik-detik beatnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah jika tanda beat sudah kalian buat Kalian centang aja Nah lalu di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian akhir mentahan video awalnya Nah di sini kalian klik aja ikon plus Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan Nah oke jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan Di sini untuk masing-masing mentahan fotonya Kalian pendekkan durasinya ya Menjadi 2,2 detik Kalian pendekkan untuk masing-masing foto yang barusan kalian masukkan Menjadi 2,2 detik Nah seperti ini 2,2 detik Kalian samakan aja semua durasinya Menjadi 2,2 detik Nah oke jika masing-masing mentahan foto sudah kalian atur durasinya Di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama Nah di sini kalian klik aja Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu pilih yang pudar masuk Nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik Nah seperti ini Jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto yang kedua ya Kalian kasih juga efek animasi yang pudar masuk Untuk durasinya juga sama 0,5 Dan foto yang ketiga juga sama ya Kalian kasih efek yang pudar masuk Dan kalian atur menjadi 0,5 Nah jika sudah kalian centang Lalu di sini langkah selanjutnya Untuk masing-masing mentahan fotonya Kalian perbesar ya sedikit saja Kalian klik mentahan foto yang pertama Kemudian kalian perbesar sedikit saja seperti ini Nah kurang lebih segini saja ya Kalian perbesar semua mentahan fotonya Nah oke jika mentahan foto sudah kalian perbesar semua Di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya Kalian klik bagian awalnya Nah di sini di bagian awalnya Kalian kasih kunci animasi ya Kalian klik menu bagian sini Nah jika sudah dibuat Kalian buat saja ya Di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama Kalian buat kunci animasi Di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat Di semua tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama Di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya Yang ada di bagian mentahan foto yang pertama ini Nah di sini di bagian tanda bit kedua ya Di sini langkah selanjutnya Kalian buat kunci animasi ya Tiga kunci animasi di bagian antara tanda bit kedua dan ketiga sini Kalian buat saja di bagian yang pertama itu Di bagian tengah sini Di bagian tengah-tengah antara tanda bit kedua dan ketiga ya Kalian buat di bagian tengah-tengah sini Kalian buat kunci animasi Nah kemudian untuk yang kedua di bagian sini Di sebelah kiri sini Dan yang ketiga di bagian sebelah kanan sini Nah seperti ini ya Kalian buat tiga kunci animasi seperti ini Di antara tanda bitnya Atau di bagian tengah-tengah tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit Yang pertama ya, yang di bagian sini Di bagian kiri sini Nah disini untuk menahan fotonya Kalian geser ke bagian sebelah bawah ya, seperti ini Nah seperti ini ya Sampai berwarna putih di bagian atas fotonya Nah jika sudah Kalian geser ke bagian tanda bit Yang kedua ya, yang di bagian sini Di bagian tengah sini, kalian geser aja Dia menahan fotonya ke bagian kanan bawah Kalian geser ke bawah Dan kemudian ke kanan Nah seperti ini ya Jika sudah untuk yang ketiga sini Kunci animasi ketiga sini Kalian geser menahan fotonya ke bagian atas kanan ya Kalian geser ke atas Kemudian geser ke kanan Nah seperti ini ya Jika sudah otomatis dia hasilnya akan seperti ini Nah dia akan memutar seperti ini ya Tapi untuk efeknya masih agak kaku Atau terlalu berlebihan Nah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian sini ya Nah disini di bagian antara Tengah-tengah antara Kunci animasi yang pertama disini dan disini Kalian buat aja kunci animasi Di bagian tengah sini Nah disini kalian buat aja kunci animasi ya Nah jika sudah dibuat di bagian sini Di bagian kanannya kalian hapus Kemudian tambahkan lagi Lalu yang bagian sini kiri sini kalian hapus Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah Antara kunci animasi selanjutnya sini Kalian buat lagi kunci animasi ya Lalu yang bagian sebelah sini hapus Lalu tambahkan lagi Yang sebelah sini hapus aja Yang sebelah kiri ya Yang barusan kalian tambahkan Kalian hapus lagi Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah Antara kunci animasi selanjutnya Kalian buat lagi kunci animasi Kemudian yang sebelah sini hapus Tambahkan Yang sebelah sini kalian hapus lagi Lalu kalian bisa lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Kalian buat lagi kunci animasi ya Lalu yang sebelah sini kalian hapus Dan tambahkan Dan sebelah sini hapus Nah disini langkah selanjutnya Jika kalian sudah buat seperti barusan Kalian buat lagi ya Kalian lakukan sampai 3 kali ya Kalian bisa ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi sini Kalian buat kunci animasi Sebelah sini hapus Dan tambahkan Lalu sebelah sini hapus Dan bisa ke bagian tengah-tengah selanjutnya Kalian buat lagi Lalu yang sebelah sini kalian hapus Dan tambahkan Sebelah sini hapus lagi Kalian tambah lagi di tengah-tengah sebelah sini Lalu yang sebelah sini kalian hapus Dan tambahkan ya Sebelah sini lalu hapus lagi Lalu yang sebelah sini kalian buat lagi Dan yang sebelah sini kalian hapus Dan tambahkan Lalu sebelah sini hapus nah disini masih dua kali ya kalian lakukan aja sampai tiga kali ya seperti barusan nah oke jika cara barusan sudah kalian lakukan sebanyak tiga kali otomatis untuk hasil efek goyangannya atau efek jerak jeruknya akan tipis seperti ini nah seperti itu ya efeknya kita akan beras seperti ini nah seperti itu disini langkah selanjutnya kalian lakukan aja ya cara seperti barusan di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini nanti antara tanda bit sebelah sini dan sini kalian lakukan cara seperti barusan ya kalian lakukan aja sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit di bagian mutan foto yang pertama nah oke jika cara barusan sudah kalian lakukan ke semua antara tanda bit seperti ini di bagian mutan foto yang pertama di sini otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini nah seperti itu yang untuk hasil efeknya disini langkah selanjutnya untuk cara di bagian mutan foto yang pertama barusan kalau kan ke bagian mutan foto kedua dan ketiga ya untuk caranya sama seperti di bagian mutan foto yang pertama barusan kalian lakukan aja sampai di bagian mutan foto yang ketiga nah oke jika cara di bagian mutan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mutan foto kedua dan ketiga disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentan video nah disini di bagian awalnya kalian kasih aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah oke jika sudah disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu pilih yang stock video kemudian pilih overlay yang warna putih nah jika sudah untuk overlay warna putihnya kalian harus sampai menutupi layar jika sudah untuk durasinya kalian pendekkan menjadi 0,3 detik nah seperti ini 0,3 detik jika sudah kalian digabungkan kemudian pilih yang overlay nah jika sudah kalian centang lalu kalian kasih animasi kemudian pilih yang keluar lalu pilih yang pudar keluar nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin lalu pindahkan ke setiap tanda tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disini untuk langkah yang terakhir kalian bisa ke bagian awal video kemudian kalian klik yang menu sesuaikan lalu disini kalian atur aja untuk bagian pertajam program kalian atur menjadi 50 dan untuk bagian vinyat kalian atur menjadi 20 nah jika sudah kalian centang lalu untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu yang untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja jangan lupa nachilah videonya Terima kasih.